Berhenti resign Kalau pekerjaan itu tidak bisa datangkan kebaikan Ustaz kaki yang kedua apa Ustaz dari saudagar Buang kata-kata target dalam bisnis Kata-kata target buang ganti dengan doa Apa bedanya target dengan doa Kalau target Begitu targetnya terwujud Dia akan bilang ini hasil kerja keras Kita Strategi marketing kita berhasil Bapak Ibu semuanya Maka kita akan tingkatkan lagi target kita Wah gila Siapa yang pernah ada di zona itu Atau masih di zona itu Tuhan Riz Pernah di zona itu Riz Kenyang Kita kerja atau dikerjain Bos enak-enak kita yang diinjak-injak Coba bilang Bos enak-enak Kita yang diinjak-injak Terus antum bilang Kita berproses Tidak apa-apa Tidak seperti itu sabar aplikasinya Kau tidak bisa sholat Kau tidak bisa menutup aurat Waktu azan kau masih rapat Kau kerja atau dikerjain Kau manusia merdeka Berhak menentukan surgamu Berhenti resign Kalau pekerjaan itu Tidak bisa datangkan kebaikan Posnya enak-enak Kau diinjak-injak Target 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 Bosa tak punya iman Yang kerja iman pun Kadang datang kadang hilang Udah lah Error berjamaah Zona curhat dimulai Semuanya sudah mulai curhat Sudah-sudah Target Target Begitu tercapai Langsung bilang ini hasil kerja Keras kita Tapi kalau jadi doa Kan buang kata-kata target Ganti target jadi Doa Sama aplikasinya Contoh Doa kita tahun ini Kita akan buka 10 cabang Doa bukan target Target kita Apa bedanya Ustadz Ayaman Antara target dengan doa Beda ketika terwujud Kalau tercapai Orang yang menjadikan Target Itu pasti sombong Confirm Tapi kalau jadikan doa Antum akan bilang Alhamdulillah Hadha min fadli Rabbi Atas izin Allah Bisnis kita berkembang Semoga Allah ridho Dengan apa yang kita lakukan Dan itu bukan Basa-basi Bukti nyata Antum mengatakan Hadha min fadli Rabbi Itu outputnya Ziswaf Zakat Infak Sedekah Wakaf Turun bisnisnya Untuk diri sendiri Sudah ambil secukupnya Tentukan titik cukup Sisanya Geser Dan Percaya atau tidak Tapi Antum Sebaiknya Tidak usah percaya Semakin digeser Semakin banyak Tapi tidak usah percaya Tidak masuk akal Ya Tidak usah Percaya Kurjo mati-matian Ngorbankan sholat Waktu sholat Masih rapat Eh begitu risen Langsung ada pengganti Ganti kata-kata target Dengan apa Doa Doa kita 10 ribu downloader Doa kita 10 cabang Doa kita Sejuta Anak yatim Penghafal Quran Doa kita Seribu masjid Makmur mandiri Doa kita Sepuluh ribu Mustaik produktif Doa Doa kita 15 miliar Satu bulan Doa kita Gitu Doa Kita melibatkan apa Harta Tenaga Fikiran Waktu Doa Semua kerja Kayak orang berenang Paru-parunya berfungsi Kakinya bergerak Tangannya Matanya Semua itu kayak orang berenang Totalitas kita Ketika terwujud Kita bilang Alhamdulillah Karunia Allah Keluar ziswafnya Zakat infak Sodaqa wakafnya Kalau belum membuktikan Pasti gak akan percaya Jadi buktikan saja dulu Geser Geser Saya bilang Tidak usah percaya Tidak usah Mendengarkan benar Omongan saya Diskusikannya Dulu Apa Omongan saya ini Di SMK Tidak usah terlalu Didengar benar Diskusikan dulu Bawa ke warung kopi Debat-debat dulu Curiga-curiga Masukkan ya Curiga tuh Ya hasat Masukkan sekalian Jadikan bumbu Saya percaya Ustaz Jangan Jangan percaya Dan lihat bagaimana orang Kalau menjadikan target Sebagai tujuan Dan ketika target Tidak terwujud Maka langsung Stres Putus asa Betul Tidak Gila Apa Menyalahkan Allah Percuma Aku selama ini Ngurus anak yatim Apa gunanya aku Salat selama ini Ternyata Tidak bikin berhasil juga Dimana Allah Wah Mantap Kenapa Allah Perlakukan saya Seperti ini Bagus Mulutnya Tapi kalau dia Menjadikan doa Begitu tidak terwujud Dengan santai dan tenang Dia bilang Oh Allah lagi menyiapkan Yang lebih baik Untuk saya Apa Orang yang menjadikan doa Sebagai Visi misi perusahaan Atau bisnisnya Begitu tidak terwujud Misalnya gini Pengennya A Terjadinya B Gitu Apa yang kita bilang Allah sedang Menyiapkan Yang lebih baik Al-Baqarah 216 Tapi sekali lagi Materi saya ini Jangan Dipercaya Terus apa Ustaz Dikerjakan Tidak pun Tidak apa-apa Soalnya Beberapa orang Yang saya dengar Saya baru paham Tidak semua orang Dengar materi pagi ini Langsung mau praktek Hari ini Ada yang sudah Sekian belas abad Baru dia praktek Ustaz Lama saya Ustaz Sudah sekian tahun Baru saya Ini kan Ternyata benar Yang Ustaz bilang Bila kakak Dengar materi itu 2017 Akhir Ustaz Baru cerita Sama saya 2023 2018 Ustaz saya cerita Saya ketemu Sama siapa Dimana gitu Di luar kota Kadang-kadang Dia cerita Ustaz boleh Jangan cerita sebentar Mau testimoni Ustaz Ini uang yang 5 ribu Yang kita kasih Benar-benar Ustaz kita ketemu Di Baitullah Waktu itu juga Saya tidak percaya Ustaz bilang Ini DP umrah Mana bisa 5 ribu DP umrah Emang tak bisa Kalau pakai Otak Ternyata Ustaz habis itu Allah kasih saya rezeki Dan saya bisa sampai Ternyata Ternyata